Pada video kali ini, kita akan belajar cara penggunaan sebuah komponen pada Vue CLI dengan membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana, yaitu menampilkan daftar list hero. Jadi silakan teman-teman buka aplikasinya, lalu buka komponen app.vue. Di dalam komponen ini, saya akan siapkan dulu beberapa elemen terkait base template-nya. Kalian boleh hapus komponen hello world-nya. Di sini kita akan membuat komponen baru. Oh iya, saya mau ngasih tahu ketika saya hapus komponen HTML-nya di dalam sebuah template, maka Vue CLI-nya sudah sangat pintar. Di sini ada pesan warning kalau komponen hello world-nya sudah diregistrasikan tapi tidak digunakan. Nah di sini kita perlu menghapus sintak import-nya dan kita tidak akan mendaftarkan komponen tersebut. Supaya servernya berjalan dengan baik. Ceritanya di dalam div ini, saya punya bagian-bagian dari websitenya. Ada bagian header, di dalam bagian header saya isi gambar dan ada judul yang judulnya adalah mobile legend.2 bang-bang. Setelah itu kita siapkan lagi bagian berikutnya, yaitu bagian yang paling bawah. Namanya footer, pembuka dan penutup. Di dalam footer, isinya hanya keterangan dari kelas baledemi. Saya akan buat simbol copyright 2020 kelas baledemi. Templatenya sudah jadi. Kemudian di bagian javascriptnya, seperti biasa, kalian bisa mendeklarasikan sebuah variable dengan memberikan opsi yang kedua, yaitu berupa data. Datanya berbentuk function, kurung kurawal. Lalu kita return sebuah objek. Kita simpan semua datanya di sini. Salah satunya ada data hero yang saya buat. Tipe datanya bukan string ataupun angka, tapi tipe datanya adalah objek yang ditandai dengan kurung kurawal. Misalnya di dalam hero ini, kita punya nama. Namanya bisa saya kasih. Nama hero-nya adalah Aurora. Pisahkan dengan koma, hero punya tipe. Tipe hero-nya itu adalah Mage dan hero punya gambar. Saya bisa masukkan nama gambarnya. Jadi di dalam web aplikasi yang akan kita buat, kita butuh gambar untuk daftar list hero-nya. Jadi silakan teman-teman persiapkan dulu gambar-gambar terkait hero-nya. Kita buat hero Mobile Legends. Kalian bisa download di link deskripsi dari YouTube ini. Di ekstrak, lalu disimpan di dalam folder aset. Semua gambar, semua aset yang berhubungan dengan web aplikasinya akan kita tempatkan di dalam folder aset. Salah satunya adalah folder hero. Di dalam folder hero ini ada gambar-gambar yang saya sudah siapkan. Tinggal kalian download dan kita akan gunakan gambar tersebut. Sebagai gambar yang kita butuhkan. Kalau kalian pernah menggunakan React.js, maka variable ini bisa kita sebut sebagai state awal atau nilai awalnya. Nanti data ini akan kita tampilkan atau kita cetak satu persatu ke dalam sebuah template. Sebelum ditampilkan, kita perlu menyiapkan struktur HTML-nya. Saya mau list hero-nya dimasukkan ke dalam bagian main. Lalu kita buat elemen-elemen pendukungnya. Saya akan tampilkan dalam bentuk list. Nanti di setiap list-nya kita punya nama, tipe, dan gambarnya. Kurang lebih strukturnya seperti ini. Setelah template-nya sudah jadi, kita akan tampilkan satu persatu sesuai dengan data yang sudah kita deklarasikan. Kita cetak ke dalam sebuah template. Tentu di dalam Vue.js kita sudah belajar untuk menampilkan data dari objeknya. Kita bisa menggunakan notasi kurung kurawal dua kali, pembuka dan penutup. Lalu di dalamnya kita tulis nama datanya yang berasal dari objek hero spesifik kita mau menampilkan nama sebagai nama propertinya. Kita tampilkan lagi hero.type untuk jenis hero-nya. Sedangkan jika kita ingin mencetak ke sebuah atribut src, kita vbind atribut tersebut. Baru kita akses hero.gambar. Sekarang datanya sudah berhasil dirender, tapi gambarnya masih broken image. Gimana caranya supaya aplikasinya berada di sebelah kiri. Kita hilangkan CSS-nya. Di sini masih ada problem. Gambarnya belum tampil karena lokasi gambarnya belum sesuai. Kita harus melokasikan ke dalam folder aset, lalu folder hero baru bisa mengakses aurora.jpg. Jadi nama gambar ini sudah tersedia di dalam folder hero-nya yang sudah kalian download. Bagaimana kalau saya gunakan fitur computed property dengan memberikan sebuah nama. Katakanlah namanya gambar. Gambar kita deklarasikan sebagai fitur computed di dalam komponen app-nya. Namanya gambar. Gambar sebuah function yang akan mendeklarasikan lokasi dari gambar yang saya mau tampilkan. Di dalam fungsi ini kita cukup meretern, akses, lokasi dari folder aset, lalu hero. Kita lokasikan dengan metode require dan kita sambung dengan disk, kelas, gambar. Kita akses datanya. Sekarang buka browsernya, maka hasilnya blank. Kita bisa lihat di dalam konsol property gambar undefined. Ada kesalahan. Tentu yang kita akses bukan kelas, tapi disk hero. Kelas dari mana? Coba kita reload lagi. Sekarang gambarnya sudah berhasil ditampilkan. Jadi itu semua adalah contoh basic sintak dari Vue.js yang sudah kalian pelajari. Tentu teman-teman bisa menambahkan styling supaya halamannya terlihat lebih cantik. Misalnya gambar yang ada di dalam elemen main, kita kasih width sekitar 80 piksel, lalu ada border solid, warnanya abu-abu. Gambar logo Vue.js-nya bisa kalian ubah dengan gambar yang kalian mau. Saya akan akses gambar Vue.js.jpg. Lebarnya kita kasih 200. Gambar ini sudah saya simpan ke dalam folder aset. Intinya yang berhubungan dengan gambar, kalian boleh simpan di dalam folder aset. Sekarang aplikasinya sudah berhasil ditampilkan dengan baik. Ada bagian header, ada bagian footer, dan ada bagian kontennya. Kontennya menampilkan daftar list dari hero Mobile Legends. Tidak C. Terima kasih.